Selamat malam Bapak, Ibu semuanya. Selamat berkumpul kembali dalam pembinaan warga jemaat pada malam hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus yang memberi kita kekuatan, kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul bersama. Kita bersyukur kepada Pak Teo yang tiba di rumah tepat pada waktunya, sehingga dapat bersiap untuk menyampaikan pergumulan kita ataupun juga sesuatu yang dapat kita pelajari bersama tentang berakar di dalam Kristus yang fokus kepada doa yang akan kita pelajari bersama pada malam hari. Tentang apa itu doa, definisinya seperti apa, dan juga bagaimana kita melaksanakan dalam kegiatan kita sehari-hari. Barangkali ada banyak pertanyaan yang ingin kita sampaikan, ataupun juga sharing yang ingin kita berikan kepada teman-teman kita Untuk memulai kegiatan kita pada malam hari ini, kita akan meminta kesekiaan Pak Edi untuk membuka di dalam doa. Silahkan Pak Edi. Bersyukur ya Tuhan untuk hari yang Tuhan percayakan dan berikan kepada kami Dan kami juga bersyukur karena pada malam hari ini kami boleh bersama-sama kembali belajar akan doa ya Tuhan menolong setiap kami Bukan sekedar kata-kata yang boleh kami dengar, tetapi ada Tuntunan Tuhan, pimpinan Tuhan, dan sekaligus kami boleh menindaklanjutinya di dalam kehidupan kami Bersyukur untuk Pak Teo yang Tuhan sudah tibakan di Jakarta Dan boleh memimpin kami untuk mengerti tentang doa lebih lanjut Berkati Pak Teo dan berkati kami semua ya Tuhan Di dalam namamu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa Amin Terima kasih Pak Edi yang sudah membuka dalam doa Langsung saja kita persilahkan kepada Pak Teo untuk memimpin kegiatan kita pada malam hari ini Silahkan Pak Teo Terima kasih Pak Anton, Pak Edi terima kasih untuk doa pertanyaan Dan malam hari ini kita akan melanjutkan untuk membahas tentang Berakar dalam Kristus ya Hari ini kita bicara tentang disiplin berakar melalui doa Di awali dengan sharingnya Mbak Dwi ya Waktu itu terkait dengan disiplin berakar dalam Kristus ini Kita membicarakan tentang waktu teduh Dan di bulan yang lalu Kak Yo juga sudah membahas tentang firman Ya ya boleh di next Jadi kita sudah membahas waktu teduh firman Nah sekarang kita akan membahas tentang doa Nah kalau kita melihat dari satu buku yang dikarang oleh Richard Foster Tentang celebration of discipline ini Dia mengatakan dari semua disiplin rohani doa ini merupakan yang paling sentral Karena doa mengatakan kita pada komunikasi yang terus-menerus dengan Tuhan Jadi Richard Foster ini salah satu teolog yang bukunya masuk top 10 ya Celebration of discipline ini terkait dengan disiplin rohani Dia mengatakan ya doa inilah yang bisa membantu kita Untuk membangun relasi dengan Tuhan secara berkelanjutan begitu Kemudian kalau kita lihat berikutnya dari Andrew Murray Yang mengatakan bahwa with Christ in the school of prayer Dia mengatakan doa itu hal yang sederhana Anak kecil bisa melakukan Tapi doa juga hal yang sangat mulia dan sangat kudus Doa adalah persekutuan dengan Yang Maha Kudus Dan ini adalah esensi dari ibadah yang benar Saluran bagi segala berkat Dan rahasia bagi kuasa dan kehidupan Jadi kalau kita lihat disini dikatakan Esensi dari ibadah itu ya Justru persekutuan dengan Yang Maha Kudus itu Dan saluran bagi segala berkat Rahasia kuasa dari kehidupan Yang penting itu adalah bagaimana kita bisa memiliki persekutuan dengan Yang Maha Kudus itu Nah kita akan membahas dari Kambium ini kita dipimpin ya Untuk membahas tentang mengapa, apa, bagaimana berdoa Kambium biasanya mulai dengan apa ya Saya ingin membahas dengan mengapa dulu Saya rasa karena kita bukan orang-orang baru Kita sudah senantiasa berdoa gitu ya Kepengen diskusi di bagian ini Kalau menurut Bapak-Ibu sekalian Mengapa kita berdoa? Silahkan yang mau urun rembok Boleh unmute dan boleh sharing Mengapa kita berdoa? Siapa yang mau berbagi? Tik Nyo mungkin? Kalau buat aku sih berdoa Mau menyampaikan isi hati Pergumulan Pada Tuhan Jadi dengan berbicara kepada Tuhan Ada ketenangan gitu loh Jadi lebih yakin Menyampaikan isi hati kepada Tuhan ya Ada lanjutannya tadi silahkan Apalagi Tinya? Bersyukur bisa Kalau kita merasa Apa yang saya rindukan Tuhan kasih Terima kasih Tuhan jawab doaku Aku bersyukur Jadi merasakan cinta kasih Tuhan Di dalam kehidupanku Oke terima kasih Ibu Indriyati Ada yang mau dibagikan? Mengapa Ibu Indriyati berdoa? Ya berdoa Segala apa yang Keinginan Kelukesah Apa Yang kita misalnya Tidak bisa ngomong sama orang lain Atau apa Ya hanya Kita panjatkan doa kita Yang mengetahui hanya Tuhan Yang bisa memberikan jalan Kepada kita Ya Setiap saat Setiap waktu Berdoa Ya kejadiannya juga Seperti yang kemarin Waktu suami saya Dipanggil Tuhan Itu Bukan saya enggak berdoa Saya terus berdoa Terus untuk memohon Kesembuhan Tapi akhirnya Tuhan tetap memanggil dia Apakah saya kecewa gitu Ya untuk Pertama-tama ya Kecewa Tapi Terakhirnya Saya bisa Menerima Bahwa Setiap doa itu Bukan kehendak kita Tapi kehendakan Dan Kita sebagai manusia Enggak bisa Berbuat apa-apa Ya sampai saat ini Apakah saya berhenti berdoa Ya tetap berdoa Karena doa itu Napas Bagi orang yang percaya Gitu aja Terima kasih Bu Indriati Ya kan kita tahu Kalau Sebelum kita berdoa Tuhan itu Sudah tahu ya Isi doa kita Apa yang kita butuhkan Betul Boleh di next Betul ya Tuhan sudah tahu Apa yang kita butuhkan Bahkan sebelum kita datang Dan kita Meminta Menyampaikan Apa yang menjadi Permintaan kita Nah tapi kok Kita tetap Berdoa Cik Hana Mungkin mau Sharing Kalau Tuhan sudah tahu Kenapa kita tetap Harus menyampaikan Iya karena itu Komunikasi kita Dengan Tuhan Tuhan mau kita Berkomunikasi Tuhan mau kita Mengutarakan Apa yang perlu Apa yang kita syukuri Atau apapun yang kita Minta Walaupun Tuhan sudah tahu Semuanya Keren Benar banget ya Silahkan di next Di slide Jadi Memang Inti dari doa itu Bukan Permohonan Permohonan kita Tapi ya Komunikasi itu Bergaul dengan Tuhan Itu adalah Intinya Ini ada satu Video yang saya akan Share untuk kita Pelajari Bersama Sebentar ya Selamat menikmati Terima kasih telah menikmati Terima kasih telah menikmati Terima kasih telah menikmati To listen to the things They tell you It's the same way with God You can have a relationship With God too You matter so much to God And He wants to hear about All the things And He has lots of things He wants to tell you And that's why we pray So we can have a relationship With God Ya apa yang kita Belajar dari Video barusan Si Yuliana mungkin Ketika mau disampaikan Dari video yang barusan Kita lihat Ya seperti yang diutarakan Si Yuliana Ya memang kita Sebagai Anak-anak Tuhan Ya melalui doa Itu adalah Sarana komunikasi Kita berhubungan Dengan Tuhan Bahkan di saat Kita susah Mungkin kita bahagia Kita bisa bersyukur juga Melalui doa itu Betul sekali Jadi kalau kita punya relasi Kita punya hubungan Ya sama kayak kemarin Saya pergi ke Manado gitu ya Kan gak ada yang minta Foto-foto ya Tapi saya ada keinginan Atau kerinduan untuk Sharing lah Apa yang saya lihat ini Bagus gitu ya Saya pengen cerita Sama rekan-rekan Satu komunitas gitu ya Berbagi Berkat lah yang dirasakan Nah relasi itu Seperti itu gitu Jadi Kita gak Berdoa Cuman kalau kita punya Kebutuhan-kemutuhan Punya permohonan Tapi Karena kita itu adalah Anaknya Tuhan itu ingin membangun relasi Dengan kita gitu ya Sama seperti Kita dengan sahabat Ingin berbagi Tuhan juga ingin Membangun komunikasi Dengan kita Justru karena Kita itu bermakna Kita itu penting Buat Tuhan Jadi Kepengen hubungan itu Terus Dibangun Berikutnya Jadi kalau kita Mau menjawab Mengapa Berdoa itu Ada Dua perspektif ya Satu dari pihak Tuhan Karena Tuhan ingin kita Mencari dan Bersekutu Dengan dia Kita bisa Lihat di Yeremia 29 Ayat 12-14a Ya ya Boleh di Klik Silahkan Salah satu Mungkin bisa Membacakan Lusia Bisa membantu Membacakan Ini ayatnya Lagi nyetir Oh lagi nyetir Oke oke Pak Alep Bisa Pak Alep Gimana Saya membacakan Ini Iya Yeremia 29 12-14a Sorry Saya ini Lagi di Singapura Gak bawa Alkitab Oh gak bawa Singapura Yang bisa Membacakan Oh tadi Kalau justru Ayatnya ada di layar Bisa dibaca Pak Alep ya Bisa 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 dibaca Silahkan Pak Alep Dan apabila Kamu Berseru Dan datang Untuk berdoa Kepadaku Maka Aku akan Mendengarkan Kamu Apabila Kamu Mencari aku Kamu Akan Menemukan aku Apabila Kamu Menanyakan aku Dengan Segenap hati Aku akan Memberi kamu Menemukan aku Demikianlah Firman Tuhan Jadi Ini adalah Janji Tuhan ya Kalau Kita berseru Kita mencari Kita menanyakan Maka Kita akan Berjumpa Kita akan Bisa bersekutu Dengan dia Dan Tuhan itu Rindu Untuk bersekutu Dengan kita Nah kemudian Dari pihak Tuhan Yang kedua Tuhan itu Ingin kita Minta padanya Dan menikmati Sukacitanya Silahkan Slide-nya Yang kedua Dan ayatnya Boleh dibaca Dari Yeremia 29 Ayat 12 Sampai 14 Al-Kadi juga Kemudian Yohanes 16 Ayat 24 Melisa Melisa Bisa Membacakan Melisa Yang ada Di layar Dibaca Kamu Tidak Memperoleh Apa-apa Karena Kamu Tidak Berdoa Yeremia 29 Ayat 12 Sampai 14 Sampai Sekarang Kamu Belum Meminta Sesuatu Pun Dalam Namaku Mintalah Maka Kamu Akan Menerima Supaya Penuhlah Sukacitamu Yohanes 16 Ayat 24 Ya Kalau kita Meminta Maka kita Akan Menerima Dan kita Akan Bersukacita Kemudian Yang ketiga Dari pihak Tuhan Tuhan Ingin kita Terlibat Dalam Karyanya Dan Memuliakannya Saya akan Bacakan Aku Berkata Kepadamu Sesungguhnya Barang siapa Pertaya Kepadaku Ia akan Melakukan juga Pekerjaan-pekerjaan Yang aku Lakukan Bahkan Pekerjaan-pekerjaan Yang lebih besar Daripada itu Sebab Aku pergi Kepada Bapak Dan Apa juga Yang kau Minta Dalam Namaku Aku akan Melakukannya Supaya Bapak Dipermuliakan Di dalam Anak Jadi dari Yohanes 14 12-13 Tuhan Tuhan Ingin kita Terlibat Dalam Karya-karyanya Dan kita Memuliakan Dia Nah ini Semua dari Pihak Tuhan Tuhan ingin Kita mencari Dan bersekutu Tuhan ingin Kita datang Kepada Tuhan Menikmati Suka citanya Dan juga Supaya kita Melibatkan diri Di dalam Karyanya Dan kita Terus-menerus Memuliakannya Dia Nah kalau kita Lihat Dari pihak Manusia Di dalam Hati kita Ada Kekosongan Dan Tidak ada Yang bisa Mengisi Kekosongan ini Kecuali oleh Alasan pencipta Yang kita kenal Melalui Yesus Kristus Ini yang disampaikan Oleh Blaise Pascal Jadi memang Kita itu Dirancang Untuk hidup Dalam Persekutuan Dengannya Karena kalau kita Tidak bersekutu Dengan Tuhan Maka Kita sendiri Akan mengalami Kekosongan Yang kedua Kita Ditebus Untuk kembali Memiliki Persekutuan Dengan Tuhan Jadi Penebusan Tuhan Itu sebenarnya Suatu Rekonsiliasi Supaya kita Kembali Bersekutu Dengan Tuhan Allah itu Terus Berusaha Memanggil kita Kembali Pada hakikatnya Semula Saat kita Diciptakan Yaitu Untuk menyembah Dia Dan menikmatinya Selama-lamanya Ini yang disampaikan Oleh A.W. Toser Lalu yang ketiga Kita Kita diubah Melalui Sarana Persekutuan Dengan Tuhan Jadi Kalau kita ingin Terus Lebih baik Lebih baik lagi Kita perlu Senantiasa berdoa Karena berdoa Itu adalah Suatu Bentuk Transformasi Yang berjalan Terus-terus Kalau kita berdoa Kita Diingatkan Kita berkomunikasi Supaya kita Bisa Menjadi Lebih baik Karena Kita tahu Bahwa Tuhan Itu Maha Kudus Jadi Kalau kita Datang Kepadanya Kita harus Dalam kondisi Yang Baik Jadi Kalau kita Terus berdoa Kita akan Terus menjadi Lebih baik Lebih baik Lagi Doa itu Salah satu Sarana utama Bagi Tuhan Untuk mengubah kita Semakin dekat Kita menghampirinya Kita semakin Merasakan kerinduan Dan kebutuhan Untuk menjadi serupa Dengan Kristus Ya ini yang Disampaikan oleh Richard Foster Nah itu Semua adalah Jawaban dari Mengapa Kita Perlu berdoa Seperti Yang tadi Sudah disampaikan oleh Rekan-rekan sekalian Ya karena Kita memang Bukan orang baru Sekali lagi Kita sudah tahu Sebenarnya Jawaban dari Mengapa kita berdoa Tapi disini Dikatkan bahwa Doa itu karena relasi Ada dari dua belah pihak Ya Dari sisi Tuhan Ada yang Tuhan harapkan Tapi dari manusia juga Ada kebutuhannya Begitu Nah sekarang kita akan Belajar tentang Apa itu Berdoa Silahkan Yang Yang mau menjawab Doa itu apa Siapa yang Mau Berbagi Apa itu Berdoa Ibu Priscila Ini kan sudah dipaparkan Berdoa merupakan Komunikasi Hubungan Kebutuhan Dengan Tuhan Jadi Berdoa itu Rupanya Merupakan Kebutuhan Kita semua Jadi Kita perlu Datang kepada Tuhan Setiap waktu Karena kita Sendiri Tidak akan Mampu Melakukan Apapun Kalau kita Tidak bersandar Kepada Tuhan Jadi Saya pikir Memang Berdoa itu Merupakan Kebutuhan Kita Jadi kita Perlu berdoa Setiap waktu Setiap saat Untuk Menyampaikan Apapun Ucapan Syukur kita Permintaan Kita Dan juga Mungkin juga Segala sesuatu Yang mungkin Tidak bisa kita Ungkapkan ke orang lain Kita bisa Ungkapkan kepada Tuhan Karena Apapun Bagi Tuhan Tidak ada yang Tersembunyi Tuhan Sangat terbuka Dengan permohonan Doa kita Jadi Saya pikir Doa itu Merupakan Kebutuhan kita Untuk datang kepada Tuhan Setiap waktu Untuk bisa Berkomunikasi Dengan Tuhan Sehingga kita Setiap hari Merasa Bisa tenang Bisa Bisa Tidak Apalagi Di dalam Saat ini Situasi COVID Terus ekonomi Juga Tidak menentu Kalau kita Tanpa doa Kita mungkin Tidak akan kuat Bisa melakukan Semuanya Sendiri Jadi memang Doa itu Merupakan hubungan Yang kita Bisa hubungan Begitu dekat Dengan Tuhan Kapanpun kita Bisa datang Tanpa ada Batasan waktu Tanpa ada Batasan Tempat Jadi kita bisa Kapanpun bisa datang Menyatakan Keinginan kita Kerinduan kita Menyatakan syukur kita Itu saya kira Terima kasih Jadi benar banget Karena itu Merupakan suatu Kebutuhan Dan kita bisa datang Kapan aja 24 jam Sehari 7 hari Per minggu Itu Tuhan akan Mau mendengarkan kita Kalau Kambium ini Mengatakan Itu adalah Suatu Hak istimewa Doa itu adalah Hak istimewa Dari Anak Tuhan Kita akan baca Dari Ibrani 10 Ayat 19 Sampai 22 Oma bisa Baca Ibrani 10 Ayat 19 Sampai 22 Yang ada di layar ini Dapat masuk ke dalam tempat kudus Karena ia telah membuka jalan yang baru Nanti Nanti ya Sudah tadi sudah terdengar kok suaranya kok Oh sudah terdengar Dapat masuk ke dalam tempat kudus Dapat masuk ke dalam tempat kudus Karena ia telah membuka jalan yang baru Dan yang hidup bagi kita Melalui tabir Yaitu dirinya sendiri Dan kita mempunyai seorang imam besar Sebagai kepala rumah Allah Karena itu Marilah kita menghadap Allah Ibrani 10 Ayat 19 Sampai 22 Ya Disini dikatakan ini Hak istimewa ya Karena Darah Yesus itu sendiri yang Memberikan kita Hak istimewa itu gitu Sekarang itu kita jadi Punya keberanian untuk masuk ke tempat yang Maha kudus itu Yang dulu Cuma pada Saat ada upacara Yom Kapur ya Penebusan Imam itu setahun sekali Masuk ke ruang Maha kudus Untuk ya bertemu dengan Allah gitu Tapi Pada saat Yesus mati di kayu salib Ya tabir itu kan terbelah ya Dari atas sampai ke bawah gitu Sehingga Ya kita itu Itu merupakan simbol Sekarang itu kita bisa masuk ke tempat Kudus itu Dan kita bisa Ya bertemu dengannya Karena Sekarang kita diwakili oleh Yesus Sebagai Imam besar itu sendiri Sebagai kepala rumah Allah Jadi kita bisa menghadap Allah langsung Nah ini hak istimewa ini Diberikan kepada kita Kalau kita lihat di Gambar berikut Nah ini kan Dulu ya Waktu kita melihat di baik Allah Ruang Maha kudus itu Terpisah ya Ada suatu Tabir gitu Yang Memisahkan antara Ruang Maha kudus dengan Ruang yang lain gitu Sehingga Enggak sembarangan Untuk orang bisa masuk Bahkan hanya Imam yang bisa mewakili Tapi kalau kita lihat Di berikutnya lagi Nah pada saat Yesus mati di kayu salib Tabir itu Terbelah dua Ya dari atas sampai ke bawah Pada saat terjadi gempa bumi Batu-batu terbelah Itu terjadi pada saat Yesus Menebus Dua kita dengan darahnya ya Dan itulah Saat kita diberikan Hak istimewa Untuk bisa menghadap Allah ya Melalui Yesus sendiri Sebagai Imam besarnya Nah hak istimewa ini Adalah hak istimewa Bagi kita untuk Berkomunikasi Dengan Tuhan Berkomunikasi Dengan Tuhan Kita akan Baca dari Filipi 4 Ayat 6 Sampai 7 Saya akan Bacakan ya Janganlah Hendaknya kamu Khawatir Tentang apapun juga Nyatakanlah Dalam segala hal Keinginanmu Kepada Allah Dalam doa Dan permohonan Dengan ucapan syukur Damai sejahtera Allah Yang melampaui segala akal Akan memelihara hati Dan pikiranmu Dalam Kristus Yesus Ya jadi Nggak perlu ragu-lagu Apapun yang kita Ingin sampaikan Kita bisa sampaikan ya Dalam doa Dalam permohonan Dengan ucapan syukur Kepada Allah itu sendiri Dan dia yang Bisa menjawab Tidak ada yang tidak mungkin Bisa melampaui segala akal Untuk bisa memelihara Hati dan pikiran kita Dalam kondisi apapun kita Saat kita Sedang sedih Saat kita sedang menghadapi Berbagai tantangan Di dalam kehidupan ini Kalau kita Datang kepada Allah Menyatakan segala Keinginan kita Kebutuhan kita Kerinduan kita Ucapan syukur kita Maka Kristus Yesus itu Akan memelihara hati Dan pikiran kita Sebagai Imam besar Yang Menjadi perantara Untuk kita datang Kepada Allah itu sendiri Jadi Doa itu adalah Istimewa Dan merupakan Sarana berkomunikasi Melalui Cara apa saja Tuhan berbicara Kepada kita Nah ini Silahkan Yang mau Sharing Selama ini Bapak Bapak Rekan-rekan sekalian Merasa Tuhan berbicara Kepada kita Berkomunikasi ini Sarannya apa Apa saja Yang kita Lakukan Yang kita Rasakan Boleh dimulai Dari Niko dulu Mungkin Melalui cara Apa ya Yang paling gampang Melalui Alkitab Melalui Firman Tuhan Yang kita baca Jadi Kita Bisa Berbicara Pada Tuhan Melalui Alkitab Melalui Firman Tuhan Apalagi Rekan-rekan Yang lain Silahkan Ibu Sunariati Tuhan Berbicara Pada kita Melalui Apa Bisa Keluar Suaranya Ibu Sunariati Tadi ada Gambuan audio Tak buka Ya Silahkan Saya Habis Misalkan Habis Mbak Firman Tuhan Terus Apa Kita berdoa Ya tentu Terus Kita kadang-kadang Itu Keluar Sebentar Itu Kadang-kadang Ya ada situasi Di luar itu Menjawab doa kita Misalkan Kita ini Lagi Perlu apa Perlu teman Perlu Kadang-kadang Kan ya Orang gak selalu Senang ya Kadang-kadang Ya ada Kesusahan Tapi semuanya itu Terjawab Kadang-kadang Ada orang yang Melalai itu Nyeletuk Suaranya itu Apa ya Mengenai Apa Kebutuhan kita Jadi Jadi Kadang-kadang Saya juga Merasa Senang Terjawab Apa yang Saya Rasakan Ya Benar Banget Jadi kalau kita Lihat disini Di slide berikutnya Saat kita Datang kepada Tuhan Menyatakan Keinginan kita Melalui doa Dan ucapan Syukur Maka Ya Akan Ada komunikasi Dari Tuhan Kepada kita Kita akan Melihat Berbagai cara Tuhan itu Berbicara Kepada kita Melalui Alkitab Melalui Pemerintahan Firman Ada Lagu pujian Juga bisa Tadi Ibu Sunariati Bilang kadang-kadang Ada omongan dari orang Keletukan orang Bahkan ya Ada pemikiran Gagasan Kesan Keinginan Yang muncul Dari dalam hati Kita sendiri Ada bisikan Batin Nah Keyakinan Yang Yang menggugah Atau menantang Saudara Kadang-kadang Kita menjadi tertantang Atau kita menjadi Seperti dapat Validasi Damai sejahtera Meliputi kita Kita merasa Ada Suatu Jaminan Bahwa janji Tuhan itu Ya dan amin Pada saat kita Di tengah kegalauan Ini yang tadi Ibu Sunariati bilang Kata-kata orang lain Suara yang Kadang-kadang Kita dengar Ada beberapa orang Yang Mengalami Mujizat ini Yang bisa Mendengar Suara Hati Atau suara Dari Tuhan Sendiri Secara langsung Kadang-kadang Kita dapat Penglihatan Melalui mimpi Gambaran mental Nah ini semua adalah Cara Tuhan Berbicara kepada kita Nah cara kita Berbicara kepada Tuhan Ya dengan datang Dengan doa Dan ucapan syukur itu Dan Tuhan akan Berkomunikasi kepada kita Karena Ini adalah hak istimewa Yang memang Tuhan Berikan pada kita Dan Tuhan sendiri Ingin berkomunikasi Dengan kita Nah kita diingatkan Di buku God Cesar ini Di slide selanjutnya Saat kita beribadah Kita itu Jangan Cuma mencari Tangan Allah Artinya untuk melihat Kita akan dapat apa Dari Dari Tuhan Tapi Apakah kita Saat beribadah itu Juga Mencari wajah Allah Jadi kita Bersuka cita Untuk Ya merasakan Kehadiran Tuhan itu sendiri Jadi jangan Kita beribadah itu Hanya sekedar Untuk mengharapkan Kita Mendapatkan Sesuatu Mendapatkan Mujistat Mendapatkan Jawaban Dari apa yang Kita inginkan Tapi Carilah wajah Allah Jadi bersuka cita Saat kita itu Berada di dalam Tuhan itu hadir Saat beribadah Bersama dengan Kita Nah sekarang Kita akan masuk Ke bagian yang ketiga Yaitu Bagaimana Berdoa Ya silahkan Ini Yang juga Mau Cerita Mungkin Ibu Ruth lagi Boleh Bagaimana kita Berdoa Ibu Ruth Karena ini kan bukan Hal yang baru ya Pasti kita bisa Sharing lah Ya Pertama-tama Mengucap syukur Memuliakan Tuhan Menyembah Tuhan Ya ada lagi Menyembah Tuhan Ya Menyanyi Menyanyi lagu-lagu Penyembahan Pokoknya Merasakan hadirat Allah Datang dulu gitu loh Jadi Seolah-olah kita tuh Dekat sama Tuhan Ya Terima kasih Pantan mungkin Kalau berbicara Bagaimana Contoh yang paling Sempurna itu kan Yang diajarkan Tuhan Yesus ya Doa Bapak kami Jadi Dalam Konsep Bapak kami ini Kita bisa melihat Bagaimana kita Memuji Dan menyembah Tuhan Kemudian juga Kita Diajarkan Untuk Mengakui Kekurangan kita Mengakui dosa kita Karena Kita harus Mengakui Kekudusan Dan Keadilan Tuhan Atau Ya Namanya juga Pencipta kita Gitu ya Kemudian juga Kita harus mengakui Kebaikan Dan Kemurahan Tuhan Gitu ya Itu sebabnya Kita juga Harus mengucap syukur Gitu kan Atas Anugerahnya Atas kasihnya Gitu ya Dan Kita pun juga Menyatakan Kasih dan Kestiaan Tuhan Dalam Mencukupi Kebutuhan kita Dalam hal Secara Rohani Maupun Jasmani ya Dalam hal Makanan Kebutuhan kita Sehari-hari Demikian juga Kita harus Mengakui Bagaimana Tuhan Tuhan Memelihara Dan kita Mengakui Tuhan Sebagai Raja Di atas Gara Raja Dan Tuhan Memimpin Dalam hidup kita Sehari-hari Terima kasih Terima kasih Pak Anton Jadi memang Doa Bapak kami Ini adalah Satu contoh Yang baik sekali Bagaimana kita Berdoa Kepada Allah Tapi saya ingat Pak Edy Pernah menyampaikan Doa itu Tidak perlu Pakai resep Tidak perlu Urutannya Harus begini Harus begitu Harus lipat tangan Harus tutup mata Tidak harus Seperti itu Tapi memang Ada hal-hal Yang kita perlu Ingat Jadi Di sini kita Tidak akan Membahas Resepnya Berdoa yang efektif Seperti apa Supaya dijawab Itu enggak Dan kita juga Sudah Bukan orang Baru Jadi kita Sering sudah Membahas Bahwa Doa itu Jawabannya Bisa Ya Bisa Tidak Bisa Nanti Saya rasa Kita semua Sudah tahu Nah Waktu membahas Tentang bagaimana Berdoa ini Kita cuma Ingin diingatkan Apa saja Yang bisa kita Lakukan Pada saat kita Berdoa Dan memang Contoh dari Doa Bapak kami Itu yang Komplet Karena Yang Kalau kita Lihat Yang berikut ini Jadi Kita tidak akan Ngomong mengenai Resep atau Urutannya Bagaimana Tapi kita Memang perlu Memuji dan Menyembah Tuhan Seperti yang Ada Yang dimaksud Di dalam Masmur 100 Karena Tuhan Karena Tuhan Karena Tuhan itu Maha besar Dan dia itu Maha agung Jadi saat kita Berrelasi dengan Tuhan Berkomunikasi dengan Tuhan Kita mengingat Betapa besar Dan betapa Agungnya Bapak kita Syukur Kenapa kita Mengucap syukur Karena Tidak ada yang Lebih baik Dan tidak Ada yang Lebih murah hati Daripada Allah Bapak kita Yang ada di Surga Jadi Kebaikannya Dan kemurahannya Ini yang Membuat kita Saat berdoa Kita menyampaikan Ucapan syukur Kita Kemudian Yang keempat Kita bisa Menyatakan Cinta kita Karena Allah Bapak Yang terlebih dahulu Mengasih kita Dan setia Kepada kita Bahkan pada saat Kita itu Tidak setia Dia tetap Setia Dan Tuhan itu Yang terlebih dahulu Mengasih kita Maka kita juga Perlu menyatakan Cinta kita Kepada Tuhan Dan Kita perlu Berserah Kita menyerahkan diri Kepada Tuhan Karena Tuhan itu Maha bijak Dan Maha berdaulat Ini semua Alasan yang Di sebelah kanan itu Yang membuat Kita Saat berdoa itu Perlu Ingat Atau Perlu untuk Menyampaikan Betapa Besarnya Tuhan Betapa agungnya Dia Betapa Maha kudus Maha adil Maha baik Maha murah Maha kasih Maha setia Maha berdaulat Dan Maha bijak Dengan Memberikan Pujian Penyembahan Kita mengakui Dosa kita Sekali lagi Mengucap syukur Menyatakan cinta kita Kepadanya Dan Berserah Kepada Tuhan itu sendiri Nah kalau kita Lihat di slide berikutnya Kita bisa Belajar dari Richard Foster Tentang Pokok doa Pada saat Kita Kita kan sering berdoa Kita sering Mendoakan Orang lain Kalau kita Melakukan Persekutuan doa juga Di setiap hari Rabu pagi itu Kita kan Melakukan doa Siapaat juga Untuk orang-orang Yang kita kasih Untuk menunjukkan Bagaimana Cara kita Mengasihi mereka Bagaimana kita Mengingat mereka Nah doa ini juga Adalah salah satu Bentuk Atau bukti Bahwa kita itu Mengasihi orang-orang lain Yang ada di sekitar kita Kita ingin Agar mereka Mendapatkan Apa yang lebih Daripada yang kita Bisa berikan sendiri Karena kita ini Sangat terbatas Tetapi kita tahu Tadi Tuhan itu Maha besar Maha agung Maha kasih Maha setia Maka Tuhan lah yang bisa Memberikan lebih Daripada yang bisa Kita berikan Caranya bagaimana Kita bisa memberikan Kepada orang-orang Yang kita kasih ini Ya dengan kita Mendoakan mereka Doa syafat ini adalah Cara mengasihi Sesama manusia Menurut Richard Foster ini Nah siapa saja Yang bisa kita Doakan Kita bisa Berdoa untuk Mereka yang Dekat dengan kita Yaitu Keluarga kita Teman-teman kita Dan Mereka yang Membimbing kita Mengarahkan kita Jadi gembala kita Pendeta Pembimbing kita Itu kita bisa Berdoa buat mereka Jadi termasuk Guru Itu juga Baik sekali Untuk kita Doakan Mereka yang punya Otoritas Para pemimpin Pemerintah Pemimpin ini Bisa di tempat kerja Bisa juga Kita mendoakan Ya Orang tua kita Gitu ya Kemudian Pemerintah kita Ini juga Semuanya adalah Orang-orang yang Punya otoritas Kemudian Orang-orang yang Termasuk di Kaum lemah Mereka yang sedang Sakit Mereka yang Tidak berdaya Bahkan orang-orang Yang belum percaya Itu perlu Kita doakan juga Dan kita juga Boleh berdoa Untuk diri sendiri Supaya kita Bertumbuh Dan kita juga Pasti ada Kebutuhan-kebutuhan Yang Ya kita perlu Datang dan minta Karena tadi kan Ingat Tuhan juga ingin Kita datang Dan meminta Kepada dia Supaya Ya kita bisa Memperolehnya Gitu Kalau kita minta Ya kita akan Memperolehnya Gitu ya Tuhan akan Memberikan Nah ini Bisa kita Sampaikan melalui Pokok-pokok doa kita Nah sikap doa Yang benar itu Bagaimana Kita berdoa Untuk Sekali lagi Menunjukkan Bahwa Ya Tuhan itu Maha besar Maha agung Jadi kita Memuliakan dia Mengutamakan Gendak Tuhan Bukan kepuasan Diri sendiri Kita bisa Lihat dari Yohanes 14 ayat 13 Pak Edy bisa Tolong bacakan Pak Edy Dan apa juga Yang kamu minta Dalam namaku Aku akan Melakukannya Supaya Bapak Dipermuliankan Di dalam anak Yohanes 14 Ayat 13 Ya Jadi Kita itu Memang harus Memuliakan Bapak kita Gitu ya Karena Itu yang Lebih utama Jadi jangan Cuma berdoa Untuk mengharapkan Pemenuhan-pemenuhan Dari kebutuhan kita sendiri Tapi sikap kita Saat berdoa Jangan lupa Bahwa kita perlu Menyembah Dan memuliakan Tuhan Yang kedua Kita perlu Menunjukkan Sikap Hormat Dan menunjukkan Adanya Kerinduan Untuk membangun Hubungan Yang hangat Yang hangat Bukan cuma Sekedar Suatu Mekanisme Dan suatu Rutinitas Kita bisa Melihat Dari Asis Prawl Dia Mengingatkan Pada kita Hindari Menghampiri Hadirat Tuhan Dengan Terus-menerus Mengajukan Permintaan-permintaan Saja Tapi kita Juga perlu Menunjukkan Kalau Kita itu Menghormati Tuhan kita Kalau kita Sudah Mengagungkan Kita sudah Meninggikan Tuhan Kita Sujud Di hadapannya Maka Permohonan kita Itu akan Mendapat tempat Yang lebih Sesuai Ini yang Diingatkan oleh Asis Prawl Jadi kita Sekali lagi Diingatkan Sikap Kita saat Berdoa Jangan Cuma Minta Tapi ingat Bahwa kita Harus menyembah Tuhan Ingat Tuhan juga Punya Kanda Yang akan Berlaku Jadi kita Boleh minta Tapi gendak Tuhan yang Jadi Dan juga Jangan lupa Kita juga Perlu Membangun Relasi Itu Karena Itu Yang Dinginkan Oleh Tuhan Tuhan Menginginkan Supaya Kita Punya Relasi Dengan Dia Dan Relasi Yang hangat Dan Menunjukkan Hormat Kita Jangan Cuma Sekedar Ya Pokoknya Saya Sudah Berdoa Sehingga Ada Rutinitas Saja Maka Permohonan Kita Itu Dikatakan Oleh Asis Akan Mempunyai Tempat Yang Lebih Sesuai Tuhan Akan Berkenan Lalu Yang Ketiga Ini Menarik Jadi Saat Kita Berdoa Sikap Doa Yang Tepat Itu Adalah Menyediakan Waktu Yang Khusus Tapi Juga Melakukannya Terus Menerus Ini Kesannya Kayak Sesuatu Yang Kontradiktif Menyediakan Waktu Yang Khusus Tapi Juga Dilakukan Secara Terus Menerus Kalau Terus Menerus Kan Tidak Khusus Tapi Yang Dimaksud Adalah Kita Perlu Menyiapkan Waktu Waktu Yang Khusus Untuk Berdoa Tapi Karena Doa Itu Adalah Nafas Umat Beriman Tadi Ada Yang Menyatakan Seperti Itu Cik Nyo Kalau Tidak Salah Doa Dan Ibu Indriyati Doa Itu Adalah Nafas Orang Beriman Jadi Memang Terus Menerus Kita Lakukan Dan Saya Senang Sekali Waktu Pak Kesannya Kayak Dengan Suatu Pendekatan Tertentu Harus Tangannya Dilipat Matanya Ditutup Doa Itu Tidak Harus Begitu Tapi Itu Juga Doa Bukan Berarti Kalau Kita Melipat Tangan Tutup Mata Itu Tidak Doa Itu Juga Doa Tapi Tidak Cuma Sekedar Itu Tidak Cuma Dibatasi Itu Kita Berdoa Itu Ya Karena Itu Nafas Orang Beriman Setiap Saat Itu Memang Kita Perlu Selalu Membangun Relasi Menyatakan Kepada Tuhan Apa Menjadi Kendak Kita Keinginan Kita Dan Menunjukkan Kepedulian Kita Juga Kepada Sesama Yang Ada Di Likuan Kita Di Mana Kita Berada Tapi Jangan Lupa Kita Juga Perlu Menyediakan Waktu-waktu Yang Khusus Untuk Berdoa Kepada Tuhan Nah Kita Bisa Lihat Di Sini Dari Thessalonica Dingatkan Setiap Waktu Dan Donald Whitney Sini Mengatakan Tetap Doa Artinya Selalu Terhubung Sekalipun Sedang Berhubungan Dengan Orang Lain Bukan Berarti Terus Hubungan Kita Kepada Tuhan Itu Putus Kita Enggak Pernah Putus Hubungan Atau Jalur Komunikasi Dengan Tuhan Itu Terus Berjalan Dalam Pengambilan Keputusan Kita Saat Kita Menghadapi Tantangan Tantangan Dalam Kedupan Kita Dan Mengharapkan Tuhan Itu Memberikan Kepada Kita Pencerahan Hikmat Supaya Kita Bisa Memutuskan Dengan Tepat Apapun Yang Kita Hadapi Dalam Kesedarian Kita Kalau Terus Kita Senantiasa Datang Kepada Tuhan Dan Percaya Bahwa Rokudus Itu Akan Membiming Kita Maka Kita Tidak Akan Memilih Atau Melakukan Halal Yang Salah Jadi Kita Harus Terus Berdoa Tetap Berdoa Nah Kapan Jadinya Kita Berdoa Nah Disini Kita Lihat Di gambar Ini Pada Saat Kita Males Pada Saat Kita Butuh Tapi Juga Pada Saat Kita Merindukan Tuhan Next Nah Ada Saat-saat Dimana Kita Ingin Berdoa Kalau Kita Enggak Berdoa Saat Itu Ya Kita Berdosa Karena Mengabaikan Kesempatan Yang Begitu Baik Kitanya Sedari Indu Untuk Berdoa Ingin Datang Kepada Tuhan Tapi Kita Tidak Melakukannya Kita Mengalahkannya Dengan Memilih Pilihan Yang Lain Itu Sayang Sekali Kesempatan Itu Hilang Tapi Ada Saatnya Juga Dimana Kita Itu Sebagai Manusia Kadang-kadang Males Untuk Berdoa Dan Ini Adalah Suatu Kondisi Yang Sangat Berbahaya Kalau Kita Tidak Bertindak Untuk Memperbaiki Situasi Ini Jadi Pada Saat Kita Juga Males Ya Kita Tetap Harus Berdoa Karena Kita Tahu Itu Kondisi Yang Sangat Tidak Sehat Kalau Kita Terus Lakukan Seperti Itu Kita Menghadapi Tadi Kekosongan Hampah Karena Sejatinya Kita Di hati Kita Butuh Untuk Datang Kepada Tuhan Harus Diisi Dengan Kehadiran Tuhan Kalau Enggak Kita Akan Hampah Jadi Pada Saat Kita Males Kita Justru Berdoa Juga Jadi Doa Itu Setiap Waktu Waktu Kita Males Waktu Kita Memang Sedang Butuh Untuk Berdoa Dan Waktu Kita Rindu Itulah Yang Dimaksa Dengan Tetap Berdoa Dan Senantiasa Berdoa Nah Itulah Makanya Kita Mengatakan Atau Menyimpulkan Bahwa Doa Itu Adalah Nafas Orang Beriman Jadi Waktu Doa Menerus Kita Ada Di Jalan Kita Ada Di Antrean Kita Seperti Kemarin Saya Dalam Perjalanan Berdoa Senantiasa Naik Pesawat Atau Sedang Nunggu Itu Adalah Saat Yang Tepat Untuk Kita Berdoa Dan Saat Kita Sedang Berkendara Kendaraan Itu Adalah Saat Yang Tepat Juga Untuk Kita Berdoa Kalau Kita Ingat Oh Ya Kita Perlu Datang Pada Tuhan Atau Kita Sedang Melakukan Sesuatu Kita Mendadak Suara Hati Kita Mengingatkan Oh Ya Kita Perlu Berdoa Saat Itu Juga Kita Berdoa Sambil Kita Melakukan Hal Yang Lain Pun Itu Bisa Karena Tuhan Tahu Apa Yang Kita Inginkan Nanti Tinggal Kita Datang Kepada Tuhan Menyatakan Kerinduan Kita Atau Kebutuhan Kita Saat Itu Apa Atau Kita Mengucap Syukur Itu Bisa Kita Lakukan Senantiasa Doa Itu Adalah Nafas Orang Beriman Nah Ini Adalah Slide Yang Terakhir Roh Kudus Menyampaikan Permohonannya Sebagai Permohonan Kita Jadi Apa Apa Yang Kita Naikkan Itu Sebenarnya Karena Pimpinan Atau Dorongan Dari Roh Kudus Juga Jadi Dia Menyampaikan Permohonannya Sebagai Bentuk Dari Permohonan Kita Kita Mungkin Menguasai Teknik Berdoa Memahami Filsafat Berdoa Bahkan Memiliki Keyakinan Yang Benar Tentang Doa Tapi Kalau Kita Mengabaikan Peranan Roh Kudus Kita Mengabaikan Suara Roh Kudus Bimbingan Roh Kudus Kita Itu Sebenarnya Gagal Menghampiri Tuhan Ini Yang Dikatakan Oleh Oswald Sanders Jadi Kita Mesti Pekah Kita Mesti Sensitif Dengan Suara Suara Kerinduan Kerinduan Yang Muncul Di Hati Kita Untuk Kita Datang Kepada Tuhan Membangun Relasi Kepada Tuhan Berkomunikasi Dan Tuhan Senang Kalau Kita Ingat Kepada Tuhan Dan Kita Datang Kepada Tuhan Ini Ini Adalah Yang Bisa Saya Bagikan Terkait Dengan Disiplin Berakar Dalam Kristus Melalui Doa Mungkin Ada Yang Mau Diskusi Atau Mau Tanya Silahkan Kita Bisa Ngobrol Aja Sekali Lagi Ini Bukan Sesuatu Yang Baru Tetapi Sifatnya Mungkin Refresh Aja Penyegaran Ada Sembilan Menit Satmarah Mas Teo Silahkan Silahkan Mas Haji Ya Saya Mau Tanya Mohon Maaf Saya Terlambat Sebetulnya Kalau Yang Saya Tanyakan Sikap Doa Yang Paling Benar Itu Apakah Di Dalam Hati Atau Keluar Keluar Apa Kita Ngeluarkan Suara Itu Itu Aja Sebenarnya Mungkin Ada Yang Mau Menjawab Dari Rekan Rekan Kalau Dari Apa Yang Kita Diskusikan Tadi Kita Sudah Bahas Kira-kira Sikap Doa Yang Benar Gimana Apakah Cuma Di Dalam Hati Saja Atau Bersuara Kita Yang Ditanya Mas Haji Ya Betul Pak Silahkan Siapa Yang Mau Sharing Aku Pikir Si Apa Yang Akan Kita Doakan Tuhan Sudah Mengetahui Isi Hati Kita Kita Mau Berbicara Kita Mau Dalam Hati Asal Kita Menaikan Dengan Kekudusan Tuhan Tahu Jadi Yang Semuanya Baik Si Ya Jadi Ya Itu Yang Diingatkan Pak Edi Sebenarnya Nanti Ada Pak Edi Sendiri Mungkin Bisa Meluruskan Kalau Saya Justru Ngertinya Salah Kalau Pemahaman Saya Dari Yang Pak Edi Sampaikan Waktu Itu Doa Itu Masalah Niat Niat Niatnya Itu Lebih Penting Daripada Caranya Jadi Apakah Kita Di Dalam Hati Atau Kita Bersuara Apakah Kita Melipat Tangan Apakah Kita Melek Atau Merem Berdiri Atau Duduk Atau Tiduran Itu Tidak Lebih Penting Daripada Niatnya Jadi Yang Penting Kita Memang Datang Kepada Tuhan Membangun Relasi Kepada Tuhan Kita Ingat Bahwa Tuhan Itu Maha Kuasa Maha Mulia Maha Kasih Maha Setia Maha Bijaksana Berdaulat Nah Makanya Kita Berdoa Datang Kepada Tuhan Itu Menunjukkan Bahwa Kita Ingat Kepada Tuhan Dan Kita Memuliakan Dia Menyembah Dia Mengakui Kedaulatannya Begitu Jadinya Bukan Masalah Kita Bersuara Atau Di dalam Hatinya Mas Aji Mungkin Pak Edy Mau melengkapi Silahkan Pak Edy Iya Saya Pikir Bukan Dalam hati Atau Bersuara Semuanya Bisa Jadi Kalau kita Berdoa Konteksnya Pribadi Sendiri Ya Apapun Bisa Seperti Doa Nafas Ya Kapanpun Bisa Berdoa Kita Lagi Jalan Bisa Berdoa Cuma Kalau Kita Dalam Komunitas Komunitas Kan Kita Perlu Diatur Misalnya Kita Sama-sama Di gereja Oh Sambil Tiduran Ya Enggak Gitu Juga Yang Komunitas Kita Atur Supaya Tertip Tapi Kalau Kita Sendiri Oh Semua Bisa Sambil Nyoper Bisa Sambil Jalan Bisa Enggak Nyoper Pun Di Dalam Mobil Bisa Kita Lagi Mandi Berdoa Bisa Semuanya Bisa Dan Tuhan Mendengar Bisa Mendengar Karena Tuhan Bisa Mendengar Yang Di Dalam Hati Maupun Kita Ucapkan Ya Di Akhir Gitu Terima Kasih Pak Edi Pak Theo Dan Ibu Siapa Tadi Menjelaskan Terima Situasi Dan Kondisi Terima 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 Tiana Mau Mengelaborasi Melihat Situasi Dan Kondisi Maksudnya Gimana Melihat Situasi Dan Kondisi Dimana Kita Berdoa Kalau Pas Di Rumah Makan Ya Mungkin Kita Berdoa Dalam Hati Kalau Kita Di Rumah Sendiri Di Kamar Saya Suka Berbicara Berdoa Dengan Bersuara Jadi Lihat Situasi Dan Kondisi Kondisi Gimana Kita Berdoa Terima Kasih Betul Sekali Kalau Tadi Di Dalam Komunitas Pak Edi Tadi Mengingatkan Ya Memang Supaya Ada Ketaktifan Dan Supaya Kita Satu Hati Kalau Kita Masing Diam Doa Di Dalam Hati Semua Kita Ya Tidak Tahu Apa Yang Didoakan Satu Sama Lain Sama Seperti Kita Doa Sendiri Sendiri Cuma Tempatnya Bareng Bareng Makanya Kita Biasanya Ada Pokok Doa Kan Supaya Kita Tahu Sebenarnya Apa Apa Saja Yang Kita Doakan Dan Biasanya Ada Orang Orang Yang Memimpin Doa Dua Tersebut Supaya Kita Bisa Mendukung Tujuannya Menyatukan Roh Kita Tadi Supaya Ada Laki Yang Lain Mungkin Tanya Theo Silahkan Doa Itu Kan Tadinya Memuliakan Tuhan Menyembah Tuhan Itu Dulu Terus Membangun Relasi Dengan Tuhan Tapi Kalau Aku Kadang-kadang Setiap Aku Pegang Mobil Setiap Aku Starter Mobil Aku Tidak Panjang Panjang Tuhan Kau Tahu Aku Mau Jalan Pimpin Perjalananku Supaya Selamat Sampai Di Tempat Hanya Itu Saja Bagaimana Itu Ya Siapa yang Mau jawab Silahkan Ya Mungkin Kalau Menurut Saya Sih Sampai Disampaikan Burut Ya Dibilang Benar Benar Juga Semua Tergantung Niatnya Juga Burut Sekarang Kalau Kita Mendoakan Sesuatu Hal Kita Mau Pergi Tuhan Saya Pengen Pergi Silahnya Begitu Tolong Jaga Saya Tolong Selamatkan Saya Itu Sebetulnya Hal Jadi Menurut Saya Itu Aja Si Yang Penting Niat Kitanya Yang Disampaikan Oleh Pak Tio Saya Dengar Juga Dari Pertin Niat Ketika Doa Itu Hubungan Relasi Dengan Tuhan Kadang Kita Berpikir Seperti Kita Ingin Mendoakan Orang Yang Membenci Kita Sebetulnya Tinggal Dinyatik Kita Mau Yang Benar Atau Tidak Itu Tuju Itu Itu Tuhan Tuhan Sudah Senang Minta Supaya Perjalanannya Itu Diberkati Tadi kan Dikatakan Tuhan Itu Ingin Kita Membangun Relasi Kita Menyembah Dia Mengakui Kedaulatannya Kita Datang Kepada Dia Berdoa Tidak Kepada Yang Lain Sudah Menunjukkan Bahwa Kita Mengakui Kedaulatan Tuhan Dan Kita Mencari Tuhan Dan Tuhan Senang Karena Sekali Lagi Sebelum Kita Doa Pun Tuhan Sebenarnya Sudah Tahu Kebutuhan Kita Itu Apa Tapi Dia Ingin Untuk Kita Datang Kepadanya Jadi Yang Dilakukan Itu Tidak Salah Sekali Lagi Doa Bapak Kami Memang Doa Yang Sempurna Kita Dikasih Contoh Belajar Apa Saja Yang Perlu Kita Doakan Tadi Karena Tuhan Itu Mahal Semuanya Di dalam Doa Bapak Kami Terangkum Semuanya Tapi Bukan Berarti Kalau Kita Tidak Doa Seperti Doa Bapak Kami Komplit Berarti Kita Tidak Berdoa Tidak Juga Tuhan Sudah Senang Kita Datang Kepadanya Dan Kita Ingat Teruslah Berdoa Tetap Berdoa Itu Maksudnya Itu Justru Pada Saat Kita Ingat Dan Kita Datang Berdoa Kepada Tuhan Saya Rasa Tuhan Senang Sekali Walaupun Doa Kita Tidak Komplit Tapi Kita Perlu Menyediakan Waktu Yang Khusus Untuk Berdoa Nah Pada Saat Itu Ya Kita Akan Berdoa Yang Menurut Kita Baik Tapi Tetap Berdoa Senantiasa Berdoa Itu Yang Ibu Hana Tadi Katakan Melihat Situasi Dan Kondisi Itu Tidak Selalu Kita Bisa Berdoa Yang Komplek Yang Ideal Itu Memang Jadinya Ibu Lakukan Itu Kalau Menurut Hemat Saya Tidak Salah Mungkin Pak Edy Mau Melengkapi Silahkan Satu Lagi Seperti Tadi Bilang Di dalam Persawat Doa Terus Aku Bukan Tidak Beriman Tapi Aku Takut Kalau Persawat Mulai Begitu Berdoa Tapi Bukannya Tidak Beriman Aku Takut Tidak Sadar Saya Mau Turun Sini Jadi Kayaknya Ketakutan Banget Gitu Saya Paling Takut Pesawat Sekali Lagi Manusiawi Maksudnya Manusia Itu Ada Saatnya Kita Punya Kontrol Kita Sadar Dan Ada Saatnya Kita Dalam Keadaan Yang Tidak Sadar Kita Tidak Punya Kontrol Kita Punya Kendali Atas Kekhawatiran Kita Kegalauan Kita Kadang-kadang Kita Kehilangan Kontrol Tapi Kalau Kita Terus Datang Dan Berdoa Itu Sekali Lagi Tuhan Senang Karena Berarti Kita Sekali Lagi Mengakui Kedaulatan Dia Dan Kita Datangnya Kepada Sumber Yang Benar Sumber Jawaban Dari Masalah Yang Benar Karena Tuhan Tahu Kebutuhan Kita Dan Kalau Kita Meminta Maka Tuhan Memberi Dan Menurut Saya Tidak Apa Pada Saat Kita Seperti Itu Yang Menting Kan Pada Saat Kita Sadar Pada Saat Kita Punya Kendali Kita Tahu Mana Yang Baik Dan Kita Tahu Tetap Tendak Tuhan Yang Jadi Kita Berdoa Di Pesawat Pun Kita Pengen Selamat Kita Pengen Mendarat Dalam Keadaan Tubuh Yang Sehat Kalau Tuhan Berkendak Lain Itu Tidak Jadi Kendali Kita Tapi Kita Datang Kepada Tuhan Tuhan Senang Bahwa Kita Membangun Relasi Kita Ingat Kepada Tuhan Pada Saat Saat Dimana Justru Kita Merasa Tidak Berdaya Saya Rasa Itu Hal Yang Baik Pak Edi Mungkin Mau Melengkapi Silahkan Pak Edi Kita Semakin Diperkaya Banyak Hal Yang Sampaikan Oleh Bapak Ibu Semua Berusaha Ini Apakah Berdoa Iya Bapak Ibu Pasti Ingat Terakhir Pada Waktu Persuahan Doa Pagi Temanya Memulai Menjalani Dan Menutup Hari Bersama Dengan Tuhan Dalam Doa Jadi Kita Bisa Mulai Bersama Tuhan Menjalani Yang Kita Sering Lupa Tapi Akhirnya Saya Memberikan Satu Kalimat Yang Baik Kita Semua Kemana Pun Kita Pergi Apapun Yang Kita Lakukan Carilah Begitu Banyak Awasan Untuk Berdoa Jadi Kita Takut Kita Berdoa Kita Komunikasi Dengan Tuhan Kita Ngomong Takut Berdoa Juga Kita Diingatkan Jadi Doa Terus Menerus Waktu Yang Khusus Terus Menerus Betul Juga Karena Doa Terus Menerus Menjalankan Terus Ini Saling Melengkapi Terus Terima kasih Pak Teo Silahkan Saya Kembalikan Ke Pak Anton Panteng Terima kasih Pak Teo Yang Sudah Memimpin Kegiatan Kita Pada Malam Hari Ini Kegiatan Pembinaan Warga Jemaat Yang Sudah Kita Pahami Bersama Bagaimana Apa Dan Mengapa Kita Berdoa Sekaligus Menjawab Pertanyaan Pak Eddie Tadi Setiap Orang Yang Ada Di Sini Mengingat Doa Bapak Kami Jadi Sudah Ada Empat Ayat Yang Berurutan Yang Dihapalkan Cuma Tapi Tadi Mungkin Semua Merasa Tidak Enak Kalau Menyampaikan Semua Hapal Nanti Ditanya Ayat Yang Lain Jadi Terima Kasih Untuk Kesempatan Kita Pada Malam Hari Ini Kita Bersyukur Dan Untuk Menutup Kegiatan Kita Pada Malam Hari Ini Kita Mohon Kepada Ibu Rut Tutup Dalam Doa Silahkan Ibu Rut Ya Mari Kita Berdoa Bapak Di Surga Bapak Yang Kami Sembah Di Dalam Nama Putramu Yang Tunggal Tuhan Yesus Kristus Kami Bersyukur Tuhan Untuk Malam Hari Ini Kami Relasi Dengan Tuhan Dan Kami Kita Akan Bertemu Dengan Tuhan Dalam Doa Dan Kami Boleh Menikmati Sukacitanya Untuk Menyembah Tuhan Sebarlah Tuhan Kami Boleh Selalu Dengar Dengaran Dengan Tuhan Melalui Doa Dan Kami Dikuatkan Di Dalam Doa Dan Biarlah Kami Boleh Menjadi Murid-murid Tuhan Yang Selalu Dekat Dengan Tuhan Terima Kasih Tuhan Yesus Untuk Malam Hari Ini Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Sudah Berdoa Dalam Nama Kami Berdoa Haleluya Amin